Bertempat di kantin kejujuran Ratu Sima, PT PLN Persero Unit Induk Wilayah S2JB menggelar silaturahmi bersama beberapa pimpinan media di Palembang. Acara bertajuk Jagong Media ini juga dihadiri langsung General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah S2JB yang baru, Bambang Duyanto, SRM Niaga dan Pelayanan Pelanggan Nimrod Gordon Sitorus, serta perwakilan Palembang Baru, TV Sumsel, Tribun Sumsel, Sriwijaya Post, dan beberapa media-media online lainnya seperti VediaZone dan Matanyus. Dalam kesempatan ini, Bambang Duyanto mengatakan pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pimpinan redaksi media yang berkenan hadir dalam acara Jagong Media, sekaligus mohon izin untuk memperkenalkan diri terkait dengan tugas baru yang diamanahkan. Bambang juga menegaskan bahwa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, stakeholder, ataupun pelanggan lainnya, tentunya pihaknya tidak bisa bergerak sendiri. Yang diberi nama, apa namanya, kantin kejujuran gitu. Jadi, pagi ini Bapak dan Ibu Syahalian, para Pemret, saya merasa sangat terhormat Bapak-Ibu berkenan hadir memiliki undangan kami di sini. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin pertama tentu perkenalkan diri, karena kebetulan saya juga baru ditugaskan di wilayah S2JB. Nanti juga Pak Niprot barangkali juga baru, tapi kalau beliau beda, beliau baru. Pada acara ini juga diadakan sosialisasi kepada media terkait dengan stimulus COVID-19 tahap kedua, periode April hingga Juni 2021, juga memperkenalkan aplikasi PLN Mobile, Electrifying Lifestyle, yang kemudian ditutup dengan demo masak menggunakan kompor induksi yang dilaksanakan oleh karyawan-karyawati PLN Unit Induk Wilayah S2JB. Terima kasih. Jadi kita berulang kali diingatkan oleh manajemen PLN bahwa mandat terbesar PLN adalah penjaga mutu dan keadalahan pasukan listrik. Itu yang menjadi fokus utama. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, namanya mutu dan keadalahan pasukan listrik harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, di mana belum berakhir masa pandeminya, kita juga concern tetap yang pertama menjaga mutu dan keadalahan pasukan listrik. Kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan program stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah berikan, melanjutkan program stimulus yang sudah berjalan sejak satu tahun yang lalu, itu kita lanjutkan. PLN posisinya melaksanakan, siap melaksanakan pemberian program stimulus COVID di bidang kelistrikan kepada masyarakat. Kira-kira gitu.